Pak, monggo pak, masih kosong sana pak, nanti gak keliatan Monggo pak, monggo pak, disini juga anjem pak, pake AC, angin jendela Baik, ya pak Mungkin saya buka dulu, ya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, perkenalkan saya Oris Bihirmanto, ta'mir masjid Baitur Rahman, kompleks mati asuhan, sinar pelati 14 Yang bapak-bapak saat ini sedang dudukin Bapak-bapak sekalian, hari ini Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam Sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menuntut ilmu Karena sebentar lagi kita akan menghadapi idul adha Yang mana umat islam merayakan seluruh dunia Dan kita juga seharusnya kita pahami bahwa setiap kegiatan umat muslim Kita harus ilmui Jangan cuma karena nenek moyang, ataupun karena tetangga, ataupun karena ustad-ustad yang biasa melakukan Tapi kita sebagai orang awam dan seorang muslim yang baik Kita harus menuntut ilmu Caranya menyembelah kurban yang baik dan benar seperti apa Nah, makanya setiap idul adha, kita selalu mengedukasi Setiap tahun kita dari juru sampai ala tulang progo Selalu menginisiasi untuk edukasi kepada tamir-tamir masjid Makanya yang kami undang adalah ketua panitia kurban, ketua tamir dan jagal-jagal masjid Yang mana itu menjadi sebuah penanggung jawab ya Semua kegiatan idul fitri tersebut Karena pada saat kegiatan kurban, tapi kegiatannya itu salah dan tidak sesariat Maka dosanya ditanggung oleh ketua panitia, ketua tamir dan jagal masjid eduk Masya Allah Nah itu jangan sampai nanti dosanya bapak tiga orang ini yang menanggung Jadi bapak sebagai ketua tamir, sebagai ketua panitia kurban dan sebagai jagal masjid Harus paham prosesi penyembelian kurban, pikirnya kurban itu seperti apa Nah kami didukung oleh, disponsori oleh Sumbada Mulyo Farm Pusat penjualan sapi kurban 2445 hijriah Yang berada di kandang sapi yang berada di Prakatan Nagung Timur Prakatan Nagung Kita disponsori untuk kegiatan ini Jadi nanti untuk kegiatan handling kurban dan merobohkan sapi Keselamatan dalam menghadapi sapi kurban dan segala macam Nanti kita di kandang sapi Nanti bapak-bapak bisa melihat langsung dan domba yang sudah disebelih tadi Sama ayam-ayam yang sudah disebelih Nanti kita masak dan kita makan bareng-bareng nanti di kandang sapi Sudah kita siapkan tukang masaknya di sana Nah jadi nanti bapak-bapak apa namanya Semangat ya sampai sore Karena ini materinya ini untuk kemaslahan umat Jadi jamaah majid yang bapak pimpin Itu harus bapak tahu ilmunya Jangan sampai nanti makanan yang dihidangkan oleh jamaah kita Itu makanan yang haram Nah jadi dengan adanya ilmu ini Kita waktunya kita luangkan sampai jam 17 nanti Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bapak-bapak sekalian Untuk memimpin masjidnya masing-masing Oke Nah mungkin itu saja prolog dari kami Rondon acaranya yaitu full tanung sampai jam 3 Nanti kita sholat berjamah di sini Terus nanti setelah berjamah kita berbondong-bondong ke kandang sapi Sekitar 2 menit dari sini Nah nanti untuk praktek giring sapi Terus nanti merobohkan dan cara menyembelih yang aman Dan nyaman itu seperti apa Masyarakat atau jamaahnya aman Dan sapinya juga aman pak Karena kurban itu tidak hanya untuk jamaah saja Tapi hewan kurbannya yang kita sembelih itu Betul-betul juga senyaman mungkin Sesehat mungkin Jangan sampai kita menyiksa hewan yang kita kurbankan Karena Nabi Ibrahim pada saat menyembelih Ismail Itu pun betul-betul dengan kasih sayang Bukan dengan apa yang tadi yang merobohkan diungkuk-ungkuk Dan segala macam tidak seperti itu Jadi betul-betul kita kasih sayang kepada hewan kita Mungkin itu saja prolog ataupun acara yang bisa kami sampaikan Monggo Ustaz Tanung langsung saja Sampai jam 3 Sampai asal Nanti Waktu dan tempat kami bersilai